Prosesi pelantikan pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Merauke dan organisasi sayap Partai Nasdem di kota Merauke, Papua diwarnai gelar adat dan suasana karnaval. Gelar adat dimulai di Bandara Mopah Merauke. Di sini, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disambut gelar adat Sukumarin. Sebelum melanjutkan perjalanan, tokoh adat Sukumarin menanyakan maksud kunjungan ke tanah Papua. Saya mau bikin pesta lagi. Anggir yang pakai, tidak ada pesta. Tidak apa-apa, tapi lihat saudara. Mata Nido Manim, selamat datang sahabat. Setelah tokoh adat yakin kedatangan Surya Paloh sebagai sahabat dan dengan tujuan baik, upacara dilanjutkan dengan pengenaan pakaian kebesaran Sukumarin. Dari Bandara menuju lapangan Taman Mandala, di mana pelantikan berlangsung Surya Paloh bersama Ketua DPD Partai Nasdem yang juga Bupati Merauke, Frederikus Gebze naik mobil terbuka. Masyarakat di sepanjang jalan pun menyambut dengan spontan. Suasana karnaval tercipta menjelang Taman Mandala. Di sini, Surya Paloh disambut barisan gadis remaja dengan Tata Rias Kas Sukumarin dan barisan yang mengenakan pakaian adat berbagai daerah. Gelar marching band ikut memperkental suasana karnaval. Memasuki lapangan upacara, tidak kurang dari 10 ribu kader dan simpatisan Partai Nasdem menyambut kedatangan Surya Paloh dan rombongan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berkunjung ke Merauke untuk melantik Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Merauke dan pengurus 6 organisasi sayap. Pelantikan DPD Partai Nasdem dan pengurus organisasi sayap ditandai penyerahan pataka partai. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam orasinya menguraikan perjalanan bangsa yang diwarnai pasang surut termasuk adanya keinginan memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan hal ini, Surya Paloh memuji komitmen rakyat Merauke menjaga keutuhan NKRI. Perjalanan kehidupan yang begitu dinamis pasang surut datuk bangun, ada emosi-emosi yang tertentu yang kadang-kadang mengganggu, menggoda, mencoba memisahkan diri dari semangat persatuan dan kesatuan, dari semangat keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi, sampai saat ini, bangsa kita ini masih bersatu teguk di dalam semangat negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan ketika saya menginjakkan kaki saya di Merauke untuk sekian kalinya ini, saya masih merasakan ginyut, nadi, dan emosi diri rakyat dan masyarakat Merauke yang memang saya yakinin sepenuhnya adalah merupakan benteng pertahanan yang memberikan komitmen moral dan integratasi yang begitu cinta pada negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Surya Paloh mengharapkan Pilkada 15 Februari ini berlangsung demokratis. Tidak ada artinya Pilkada yang serentak, yang dalam beberapa hari ini akan dilakukan di seluruh wilayah Provinsi Kabupaten dan Komitmen Indonesia. Tidak ada artinya itu Pilkada. Kalau Pilkada itu hanya untuk membuat keributan, kalau Pilkada itu hanya membuat perpecahan, kalau perpecahan itu hanya memilih mereka-mereka yang tidak pantas untuk dipilih. Negeri kita menjerit untuk itu, saudara-saudara semuanya. Kita mendukung sistem demokrasi, kita mendukung adanya Pilkada, tapi kita berharap dan berupaya sepenuhnya. Pilkada itulah merupakan sebuah area kompetisi yang bersikap jujur dan adil mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa yang harus tetap terjaga daripada kemenangan kelompok seseorang yang ikut dalam komitmen di Pilkada itu. Jadi Pilkada itu harus berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Kita lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa ini dibandingkan dengan kemenangan pasangan yang ada di Pilkada itu. Prosesi pelantikan diakhiri dengan penyerahan Sagu Sep yang merupakan makanan kebesaran suku marin kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palong. Dari Merauke, Papua, Tim Liputan, Metro TV.